Ya nggak boleh suruh miciru ini dan itu. Sedangkan dia kondisinya lemes banget gitu. Dadanya mungkin sakit sih ya. Sampai saya mau nangis. Terus yang aku bingungin, yang aku bingungin, kan aku bilang sama dia, kalau emang kamu udah nggak kuat dari bulan kemarin sih, udah sering ngomong sama keluarga juga. Sama keluarga juga sebenarnya suruh pulang. Saya Ed Suman, biarnya masih double. Sayang lah emang-emang masih berapa bulan lagi kan 8 bulan lagi dia finish 2 tahun. Sayang masih dapet duit. Sedangkan kondisi dia kan nggak memungkinkan. Maksudnya kalau dipeksal, aku takut kenapa-napa gitu kan gitu. Nah sampai sekarang, dia pinginnya suruh sembuh dulu. Suruh sembuh dulu, tapi kepingin baru pulang. Ya gimana sembuh sedangkan kamu nggak istirahat. Itu aku bilang, terus temennya itu ngayal. Lalu gimana itu sekarang, setiap sejam sekali, sampai sekarang juga WA sama saya, juga katanya sakit ini, 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 dan itu sakit. Ya kamu gimana? Aku suruh komplimkan agen, kamu nggak mau udah diriput. Kamu ingin katanya pilih istirahat, sedangkan di rumah, kamu nggak bisa istirahat. Itu. Ya kita nggak bisa maksa orang lain, Mbak. Dia sendiri tidak ingin melakukan. Suruh komplimkan sama agen, nggak mau. Suruh nge-break, nggak mau. Suruh pulang, nggak mau. Suruh kerja, nggak mau. Katanya sakit. Belah dia mau nyabah. Iya aku cukup bingung. Ya lu ini anak gimana sih? Ya biarkan aja dia mencoba. Karena kalau kita yang menyuruh dia untuk melakukan ini itu, kan dia nggak mau sayang. Jadi jatuhnya kita yang salah dong. Kan kita cuma mengarahkan saja. Tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi apa yang kita inginkan. Bener nggak? Iya bener-bener. Iya. Samen sebagai teman sudah mengarahkan di hal yang bener. Tapi kalau dia sendiri sambat, ya bosan dong, Mbak. Bener nggak? Iya, iya. Keluarganya juga udah awal yang sama saya suruh pulang aja. Suruh pulang-pulang kemarin suruh pulang. Karena emang restu suami sih ya, Mbak. Betul. Emang dari awal nggak. Dia emang nggak nge-ginin. Mungkin dia itu dapat memaksikan juga kurang baik. Dianya juga hatinya di rumah, raganya di sini gitu. Tubuhnya di Hong Kong. Ah, tubuhnya di sini. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Kayak gitu aja aja. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dia sendiri aja tidak ingin melakukan apa-apa. Ya biarkan dulu. Apa maunya dia dulu, sayang. Oh, iya, iya. Aku sama. Kita cuma bisa mengarahkan. Nggak ada yang bisa memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Ngerti? Oh, iya, iya, iya. Ya kalau yang kemarin itu alhamdulillah. Dan menurut dia juga sakit. Malah itu kena baru 4 bulan di sini. Kena itu, sayang. Kena apa? Tangger bayu darah. Terus langsung suruh nunggu-nunggu. Nggak usah nunggu. Kalau kamu pulang, pulang langsung. Dia mau langsung pulang. Sekarang udah 2 perasaan di rumah. Yang ini-ini susah banget. Biarkan dia yang menentukan. Kita nggak perlu paksa. Biarkan aja. Oke. Yaudah, makasih, sayang. Makasih, sayang. Iya, iya. Oke, teman-teman. Temanmu sakit. Dan kamu sudah menyarankan seperti ini, seperti itu. Tapi dia tidak ingin. Apa yang bisa kamu lakukan? Biarkan aja. Kalau dia sambat-sambat terus, yaudah, biarkan aja. Kalau kamu ada waktunya didengerin. Nggak ada waktunya, jangan didengerin. Karena tidak ada siapa-apa yang bisa menolong kamu, kecuali dirimu sendiri. Tapi kamu sakit. Disuruh nge-break nggak mau. Suruh kerja nggak mau. Suruh pulang nggak mau. Terus apa maumu? Sambat terus. Kita juga punya masalah sendiri, Mbak. Nggak cuma dengerin sambatan kamu aja. Ayo dong. Bergerak. Nggak cuma kamu yang sedih dalam dunia ini. Banyak orang juga sedih. Jadi tidak hanya kamu. Ocoknya nyerempet-nyerempet kehidupan orang lain juga. Kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau kamu sakit, yaudah, istirahat. Tapi kalau kamu nggak bisa istirahat, yaudah, pulang. Ya, siapa sih yang nggak butuh uang? Saya sendiri butuh uang. Kalau dapat uang di Hongkong itu lebih banyak daripada di Indonesia. Iya. Tapi masalahnya ketenangan dan The first priority adalah keluarga. Suamimu sudah tidak mengizinkan. Ya pulang dong. Bener nggak sih? Jadi itu aja dari saya. Tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Jangan lupa berdoa. Dan restu suami itu lebih penting daripada segalanya. Jadi restu ibu, restu suami itu lebih penting ya. Jangan mementingkan diri sendiri. Karena saya pernah melangkah. Tanpa restu keluarga. Semuanya hancur. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Semangat. Dan jangan lupa berdoa. Bekerja cerdas. Kerja ikhlas. Kerja lebih semangat lagi. Dan saat kita melakukannya dengan ikhlas, kita akan mendapatkan balasannya lebih baik lagi. Kerja tetap semangat. Kerja pakai otak. Dan ingat. Keluarga menunggu kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Bye-bye.